Intro Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nanasujana ASMM menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sardinia Hakordia Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gorjadidiri Semarang pada Rabu 6 Desember 2023 Sebanyak 29 desa di Jawa Tengah ditetapkan oleh KPK sebagai percontohan desa antikorupsi dan menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan replikasi desa antikorupsi Empat desa diantaranya telah menerima penghargaan dari KPK pada tanggal 28 November lalu yaitu Desa Seraten, Kabupaten Semarang, Desa Sijenggung, Kabupaten Bajar Negara Desa Mauslor, Kabupaten Cilacap, dan Desa Bojong Nangkang, Kabupaten Pemalang Yang kami mengapresiasi bahwa Jawa Tengah ini merupakan provinsi satu-satunya yang sudah melibatkan desa, ada 29 desa, mereka sebagai cucuk lah yang sudah melaksanakan antikorupsi PJ Gubernur berharap dengan adanya desa antikorupsi ini dapat memperbaiki tata kelola di pemerintahan desa Bahwa korupsi itu jelas ya, akan sangat merugikan ya makanya kami dalam hal ini selaku penyelenggara negara dalam hal ini provinsi Jawa Tengah sampai ke Kabupaten dan kota kami akan terus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang antikorupsi Jawa Tengah